Menumis dan menggoreng merupakan salah satu proses mengolah makanan yang populer di seantero dunia. Hasil olahannya pun banyak digemari, termasuk di Indonesia. Seiring waktu dan gaya hidup, pilihan minyak untuk proses pengolahan makanan tersebut pun berkembang dengan menggunakan bahan-bahan lain. Salah satunya kedelai, yang kemudian kita kenal dengan sebutan minyak kedelai. Minyak kedelai adalah minyak nabati yang diekstrak dari biji kedelai. Laman www.yusoy.org mencatat, antara tahun 2018 dan 2019, sekitar 62 juta ton atau 56 juta metrik ton minyak kedelai diproduksi di seluruh dunia, menjadikannya salah satu minyak goreng paling umum yang tersedia. Minyak ini juga sangat serba guna dan dapat digunakan dalam berbagai metode memasak, termasuk menggoreng, memanggang, dan membakar. Lebih lanjut, minyak kedelai dikaitkan dengan beberapa manfaat. Beberapa manfaat itu misalnya bagi kesehatan jantung, karena kandungan lemak tak jenuhnya. Manfaat lain adalah membantu mengatur metabolisme tulang berkat kandungan vitamin K.